Pernah gak terpikir oleh kalian ketika kalian melakukan deposit 1 juta rupiah di sebuah exchange Dalam beberapa hari deposit kalian menjadi 1 juta 500 Halo guys ketemu lagi bersama Xbone ID Kali ini gue akan ngebahas lagi ya sebuah exchange yang pastinya dari Indonesia Itu Gopax Indonesia Nah di Gopax Indonesia ini ada 5 event yang sedang berlangsung atau sedang berjalan ya Nah diantaranya disini ada event The Great Trade Event 0% Trading Fee Dimana kalian trading itu 0% Fee atau tanpa adanya fee trading Nah selanjutnya disini trading untuk berbagi Tingkatkan transaksi dapatkan hadiah dan bisa ikutan kurban juga Ya menjelang hari raya idul adha ya kita bisa ikutan berkorban disini Nah total hadiahnya itu 100 juta Dan selanjutnya ada cobain crypto ini totalnya 50 juta ya guys Ada cashback 50% Nah kemudian disini yang ya mungkin yang new user mengharapkan ya disini yang diharap-harapkan oleh new user Itu adanya free coin atau free token ketika kalian sign up Nah di Gopax Indonesia ini ketika kalian sign up khususnya new user ya New user atau pengguna baru ketika kalian sign up dan memprepikasi KYC kalian Kalian akan mendapatkan 35 XLM Oke selanjutnya disini ada 20 ribu withdrawal fee event Nah jadi disini kalian bisa withdrawal hanya dengan dikenakan fee withdrawal itu hanya sebesar 20 ribu rupiah saja Oke mari kita bahas satu-satu ya Yang pertama disini ada trading untuk berbagi Kita bahas dulu yang ini ya trading untuk berbagi Nah disini menyambut hari raya idul adha Gopax Indonesia mengajak kalian untuk ikutan bernonasi melalui event transaksi jual beli atau trading Nah yang akan diadakan sepanjang dari tanggal 3 sampai 30 Juli mendatang Nah kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah ya Dengan nilai 5 juta rupiah Jadi total hadiah yang akan diberikan oleh Gopax ini yaitu 100 juta rupiah Untuk semua pemenang selama priori event transaksi jual beli ini Nah ada syarat dan ketentuannya dong ya Nah yang pertama tentunya kalian mendaftar dan memperifikasi KYC kalian Dan mengikuti event ini Ada event ini dibagi menjadi 4 bagian ya Ada minggu pertama dari 3 sampai 9 Juli Minggu kedua 10 sampai 16 Juli Minggu ketiga 17 sampai 23 Juli Minggu keempat 24 sampai 30 Juli Nah setiap user itu berhak untuk memilih salah satu event mingguan Jadi kalian berhak disini memilih salah satunya ya Yang mana yang ingin kalian pilih Tetapi disini kalian tidak bisa mengikuti lebih dari satu event mingguan ya Jadi kalian harus pilih salah satu dari 4 bagian ini Nah ada beberapa syarat lainnya yang bisa kalian baca nantinya ya Nanti linknya ada di deskripsi video ini Oke lanjut kita ke event yang kedua Yaitu withdrawal fee event Yang mana disini 20.000 withdrawal fee event Dimulai pada sejak 26 Desember yang lalu Jadi persyaratan selama event berlangsung Biaya penarikan uang fiat Akan menjadi 20.000 rupiah saja per transaksinya Tidak ada minimum transaksi Nah ini hanya berlaku untuk biaya penarikan uang fiat saja Ketika kalian menarik ke rekening bank kalian Maka kalian hanya akan dikenakan biaya 20.000 rupiah saja per transaksinya Dan tidak ada minimum transaksi Oke next ke event selanjutnya The Great Trade Event Nah yang mana disini Kalian tidak dikenakan fee trading Oke disini dimulai Event ini dimulai sejak tanggal 26 Desember yang lalu Dan persyaratannya Selama event ini berlangsung Biaya trading akan ditiadakan Untuk semua transaksi Ya semua transaksi guys Semua transaksi kalian tidak dikenakan biaya Semua transaksi trading Maksudnya ya seperti itu Dan tidak ada minimum transaksi Berapapun kalian tradingnya Nominalnya Maka kalian tidak akan dikenakan fee Untuk tradingnya sama sekali Dan ini hanya berlaku untuk biaya trading Oke next event selanjutnya Nah disini yang sedikit unik ya Cobain crypto cashback 50% Jadi buat kalian yang baru melakukan deposit Atau sama sekali belum pernah melakukan deposit Dan pertama kalinya melakukan deposit Maka kalian akan diberikan cashback 50% Sepanjang bulan Juli Nah ini hanya berlaku untuk bulan Juli saja ya guys Dan tentunya syaratnya kalian harus Melengkapi KSC kalian terlebih dahulu Dan Kalian melakukan deposit dalam bentuk mata uang fiat Minimal cuma 200 ribu rupiah saja guys Jadi dengan 200 ribu rupiah saja Kalian bisa mendapatkan cashback 50% Itu minimal loh ya Minimal 200 ribu rupiah Dan syarat kedua Kalian harus melakukan transaksi Atau trading Jual beli Ya paling sedikit 5 transaksi Kalian tidak bisa hanya jual atau hanya beli Jadi kalian harus melakukan jual dan beli Dan paling sedikit itu 5 transaksi saja Kemudian kalian bisa claim dengan mengkliknya disini Atau kalian copy paste di browser Seperti itu ya Kalian copy paste dan isi pomnya Nah kalian harus mengclaim cashback ini Dalam 7x24 jam Setelah semua persyaratan di atas tadi Kalian penuhi Dan transaksi deposit tidak melebihi tanggal 31 Juli Jadi hanya berlaku sampai 30 Juli saja Jadi tidak bisa Bulan Agustus tidak bisa ya Hanya di bulan Juli Dan paling lambat itu 30 Juli Tidak bisa melebihi 31 Juli Oke next event Seperti pada di awal tadi Gue sebutin Bahwa kalian bisa mendapatkan 35 XLM secara gratis Untuk kalian yang sign up Yang mendaptar Di Gopax ini Khususnya untuk New user ya New user Buat pengguna baru Nah Saratnya apa Sarat pendaptaran Itu Hanya kalian dengan mengisi KSC kalian ya guys Dan disini Katanya mendapatkan deposit Sebasar 35 XLM Di rekening Gopax Indonesia Hadiah akan diberikan Apabila pendaptar Sudah menyelesaikan Seluruh proses pendaptaran Dan akun tersebut Telah teraktivasi Hadiah tidak akan diberikan Apabila diketahui Akun yang didaptarkan Merupakan duplikat Atau akun palsu Hadiah akan diberikan Kepada Partisifan Maksudnya Setiap hari Senin Setelah minggu berjalan Kalian bisa melihat Pengumuman ini Di Gopax.co.id Di notifikasinya Kemudian selanjutnya Kita Ke cara Mendaptarnya Seperti apa sih Oke Untuk cara Mendaptarnya Cukup simple Seperti biasa Kalian masukkan Email Disini Email Apa saja Misalkan Disini Email Kalian Tentunya Dan Isi password Disini Passwordnya Harus ada Huruf kecil Huruf besar Angka Simbol Kecuali Plus Koma Sama Sama Dengan Nah Passwordnya 6 Sampai 8 Sampai 64 Karakter Dan Cocokkan Kata Sandi Kalian Disini Atau Konfirmasi Kata Sandi Kemudian Klik Disini Setuju Kalian Geser Kebawah Dan Klik Setuju Disini Dan Klik Daptar Konfirmasi Email Kalian Dan Masukkan Kode Yang Diberikan Di Email Setelah Itu Kalian Bisa Sign up Untuk Melakukan Atau Menyelesaikan Proses Registrasi Kalian Kalian Harus Memasukkan Data Identitas Kalian Nama Lengkap Nomor Telepon Alamat Dan Sebagainya Daptarkan OTV Daptarkan Akun Bank Selesaikan Verifikasi Identitas Itu Yang Wajib Yang Harus Kalian Lakukan Nah Gimana Caranya Untuk Nisi KSC Pertama Kalian Klik Verifikasi SMS Dan Input Data Freibody Atau Sebelumnya Tadi Klik Akun Ya Guys Nah Klik Aja Disini Maka Isi Nomor Telepon Kalian Ya Nah Seperti Ini Kalian Isi Nomor Telepon Kalian Dan Klik Send Disini Lalu Isi Kode Verifikasi SMS Dan Verifikasi Selanjutnya Kalian Isi Nama Disini Tipe ID Kalian KTV Passport Atau SIM Nomor Identitas Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat Kota Provinsi Kode Post Dan Klik Kirim Nah Selanjutnya Disini Unlock Deposit Crypto Nah Kalian Bisa Menggunakan Google Authenticator Ya Guys Seperti Biasa Kemudian Disini Pendaftaran Akun Bank Nah Disini Pilih Bank Kalian Kalian Mempunyai Rekening Apa Uniknya Lagi Disini Kalian Bisa Melihat Ya Disini Ada Doku Juga Bisa Telkom Sell Juga Atau Tikes Ya Ato V SGD OV Dan Lain Lain Jika Kalian Belum Mempunyai Atau Enggak Mempunyai Rekening Bank Kalian Mungkin Bisa Menggunakan Doku Tikes Seperti Ini Ya Guys Ini Banyak Pilihannya Oke Gue Akan Coba Bank BR Disini Nomor Rekening Dan Nama Pemilik Rekening Kemudian Klik Saya Setuju Dan Selanjutnya Langkah Terakhir Yaitu Verifikasi Identitas Atau Foto Selfie Dan Foto KTP Kita Ya Guys Klik Disini Oke Disini Konfirmasi Nah Disini Fotokopi ID Ya Bisa Misalkan KTV Sim Passport Kita Kemudian Disini Foto Identifikasi Ya Jadi Untuk Foto Identifikasi Ini Atau Selfie Disini Tiga Hal Yang Harus Tercantum Dalam Foto Yaitu Tulisan Tangan Dengan Gopax Indonesia Nama Lengkap Kalian Tanggal Hari Kalian Membuat Foto Tersebut Dan Tanda Tangan Kalian Serta ID Dan Wajah Kalian Harus Clear Ya Gak Burem Burem Kemudian Klik Setuju Disini Klik Setuju Disini Dan Konfirmasi Selesai Sekarang Kita Akan Melihat Untuk Volumenya Yang Ada Di Gopax Indonesia Apakah Volumenya Masih Sedikit Atau Ya Cukup Lumayan Kita Lihat Disini Aja Di Dashboard Pun Udah Ada Untuk Volumenya Wow Volumenya 10 Billion 10 Miliar Untuk Gcash Litecoin 7 Miliar Ethereum 6 Miliar Dan Disini Kita Akan Melihat Bitcoin 2 Miliar Disini Oke Cukup Banyak Juga Untuk Volumenya Yang Ada Di Gopax Ini Ini Kalian Kalian Bisa Melihat Disini Untuk Trading Ya Ini Chart Seperti Ini Tampilannya Seperti Ini Cukup User Friendly Juga Untuk Tampilannya Tampilan Trading Tampilannya Oke Oke Guys Mungkin Ini Aja Dan Oh Iya Lupa Oke Pada Video Sebelumnya Itu Gue Ngasih Giveaway Buat Kalian Tapi Banyak Yang Masih Belum Ngerti Dan Istilahnya Gak Ada Yang Nyantumin Alamat Adres Coin Tersebut Oke Di Bawah Video Ini Gue Akan Memilih 5 Orang Pemenang Masing Masing Akan Mendapatkan Sekitar Pokoknya Seribu Lah Ya Seribu Doge Dibagi Lima Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Dan See you Next Video Bye Bye